Halo, masih bersama saya Aliams Barra dalam MA1101 Matematika 1A Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral dalam menghitung suatu benda putar Nah, apakah itu benda putar? Kita sudah mengenal beberapa contoh benda putar Misalkan kita punya sebuah bola Nah, bola ini bisa kita pandang sebagai hasil memutar daerah yang berwarna biru ini terhadap sumbu Y Atau misalkan kita punya kerucut Ini bisa kita anggap sebagai hasil dari memutar daerah yang berwarna biru ini terhadap sumbu X Misalkan kita punya sebuah mentimun Bagaimana kita menghitung volume mentimun ini? Ambil sebuah mentimun ini, kemudian kita akan potong-potong Nah, hasil potongannya adalah seperti ini Nah, bayangkan kalau misalkan si potongan ini sangat tipis Maka kita bisa mengasumsikan bahwa daerah tutupnya atau atasnya itu sama dengan bagian bawahnya Jadi bagian atasnya kongruen dengan bagian bawahnya Kalau si potongan ini tebalnya sangat tipis sekali Nah, misalkan kita punya objek yang seperti ini Ini bayangkan seperti mentimun tadi ya Kemudian kita potong-potong Kita ambil satu potongan kecilnya Misalkan si satu potongan kecil ini lebarnya adalah delta XI Oke Nah, kemudian kita ambil titik sampel Titik sampelnya adalah X bar I Maka, si luas dari tutupnya Yang tadi kita anggap persis sama dengan luas alasnya ketika irisannya sangat tipis Ini akan bergantung kepada nilai X bar I ini Berarti ini kita punya suatu luasan yang bergantung kepada X bar I Kita bisa bilang bahwa ini A dari X bar I Nah, maka volume satu irisan kecil ini Dia cukup kita hitung lewat luas alas dikali tinggi Tingginya apa? Tingginya persis tebal dari irisan ini Luasnya adalah A X bar I Dengan demikian, volume satu irisan kecil ini saja adalah A X bar I dikali dengan delta XI Itu untuk satu buah saja Bayangkan seperti mentimun tadi kita memotong-motong semua objek ini Ya, dipotong-potong Maka untuk mendapatkan estimasi volume keseluruhannya Kita jumlahkan volume-volume semacam ini Katakanlah ada N buah irisan Maka kita jumlahkan Dengan demikian, volume dari objek yang asli, yang awal Itu kurang lebih sama dengan jumlahan ini Nah, untuk mendapatkan volume yang sebenarnya Setelah kita jumlah-jumlahkan Kita ambil limitnya ketika N menuju tahinga Sehingga kita dapatkan ekspresi integral tentu Dari A sampai B A X D X Seperti itu ya, idinya Serupa dengan ketika kita menghitung luas daerah Oke, misalkan contohnya sebagai berikut Kita ingin menentukan volume Dari daerah D ini Apa daerah D ini? Dia adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X Dan garis X sama dengan 4 Dan sumbu X positif Ini daerah D Kemudian kita putar terhadap sumbu X Ya, terhadap sumbu X Nah, alih-alih kita memotongnya setelah objeknya jadi Kita bisa melakukannya sebelum kita putar Jadi, ini kita iris Satu buah irisan yang berwarna biru ini Kemudian nanti kita lihat Setelah diputar Si elemen potongan ini bentuknya akan jadi seperti apa Kira-kira jadi seperti apa Ini kalau diputar Kurang lebih jadi seperti ini Serupa dengan ketika kita menghitung luas Kita tinjau elemen potongan ini yang berjarak X dari sumbu Y Karena dia berjarak X Maka tingginya adalah akar X Dan kita misalkan tebalnya adalah delta X Jadi nanti setelah diputar Kita akan mendapatkan objek ini Yang berupa silinder Silinder pipih Dengan jari-jarinya ditentukan oleh tinggi ini Tingginya berapa tadi? Ini tingginya adalah akar X Kemudian tebalnya adalah delta X Dengan demikian Si volume satu buah silinder pipih ini berapa? Yang luas alas dikali tinggi Ini berapa? Volumenya P dikali akar X dikuadratkan Jadi PR kuadrat itu luas dari lingkarannya Dikali dengan tebalnya Tebalnya adalah delta X Nah Sehingga kalau kita ingin mendapatkan volume keseluruhannya Yang kita jumlah-jumlahkan yang seperti ini Kemudian kita ambil limitnya Ingat Proses dari Apa? Satu elemen Ke bentuk integral Kita tuliskan Ekspresi ini persis sama dengan yang ini Dengan menggantikan delta X-nya Kita gantikan dengan DX Jadi ini PX DX Kemudian bagaimana dengan batas-batasnya? Batas-batasnya adalah bergantung kepada Ketika kita memotong-motong Kalau tadi kita potong-potong secara pentikal Potongannya itu mulai dari X berapa Sampai X berapa? Jadi kita perlu lihat X yang paling kiri dengan X yang paling kanan X terkirinya adalah ini X sama dengan 0 X terkanannya adalah X sama dengan 4 Jadi kita integralkan dari 0 sampai 4 Dengan demikian Volume benda putar yang sesungguhnya adalah Kita hitung ini P-nya bisa kita keluarkan Kemudian integral X adalah setengah X kuadrat Substitusikan 4 dan 0 Kita dapatkan 8P Jadi volume-nya adalah 8P Nah ini Karena hasil potongannya ini berbentuk cakra Maka seringkali metode yang barusan kita Pergunakan disebut sebagai metode cakra Contoh berikutnya Kita ingin menentukan volume dari benda putar Yang diperoleh dari memutar Daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 Sumbu Y Dan Y sama dengan 4 Mungkin ada baiknya sebelum kita lanjut Anda mencoba menggambarkan daerahnya terlebih dulu Karena itu kemampuan ini sangat esensial Kalau Anda tidak bisa membuat sketchannya Ya Anda tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya Jadi kita coba ya Oke gambarnya kurang lebih seperti ini Ini Y sama dengan X pangkat 3 Nah karena kita mencoba memotong-motongnya secara horizontal Ketika kita ingin menghitung berapa panjang si elemen potongannya ini Kita perlu menuliskan kurva ini sebagai kurva X sama dengan Yang kita ukur adalah jarak horizontalnya Kita ukur seberapa panjang X-nya Oke Jadi kalau kita ubah Y sama dengan X pangkat 3 ini Kita ubah menjadi X sama dengan akar pangkat 3 dari Y Nah kalau kita punya elemen potongan yang berjarak Y dari sumbu X Maka ini lebarnya Lebarnya sama dengan jarak dari sumbu Y ke kurva ini Jadi kalau ke sini Y Ya ke sebelah kanannya adalah akar Y pangkat 3 Jadi ini panjangnya akar Y pangkat 3 Akar pangkat 3 dari Y Kemudian tebalnya adalah delta Y Oke Nah setelah kita analisi satu elemen ini Cukup kita tinggalkan apa yang akan terjadi Kalau kita putar si satu elemen potongan ini Nah mungkin ada baiknya kita gambarkan juga secara keseluruhan objek Sesungguhnya seperti apa Ini bentuk potongannya seperti ini Maka volume dari satu lempeng pipih ini Satu cakela pipih ini berapa? Ini jari-jarinya akar pangkat 3 dari Y Tebalnya delta Y Berarti volume-nya V dikali akar pangkat 3 dari Y dikeluarkan Delta Y Kemudian kita integralkan Integralkannya Ini tinggal dipopikan ke bawah Kemudian Kita menjumlah-jumlahkan yang seperti ini Mulai dari Y yang paling bawah Sampai Y yang paling atas Ya Nah Oke jadi volume-nya Integral dari 0 sampai 3 Ekspresi ini Kemudian kita tinggal hitung saja Ya Tidak sulit untuk menghitungnya Jadi besarnya adalah sebesar itu Oke Ini juga karena bentuk lempengnya tadi berbentuk cakram Ini masih merupakan metode cakram Nah metode berikutnya adalah Ketika si elemen yang diputar tadi Alih-alih berbentuk cakram Dia berbentuk cincin Nah bagaimana secara umum untuk menghitung volume cincin Nah si cincin ini bisa kita tinggal sebagai volume cakram luar Dikurangi volume cakram yang dalam Jadi si bolong ini kita kurangkan Ya Nah kalau misalkan cakram luarnya Atau cakram dalamnya berjari-jari R kecil Dan cakram luarnya berjari-jari R besar Maka si volumenya Ya kita hitung dulu volume cakram luar V R besar kuadrat T Ya ini kalau tebalnya T Dikurangi dengan V R kecil kuadrat T Sehingga ini adalah volume dari si cincinnya Oke Nah ini akan kita pergunakan Misalkan kalau kita ingin mencoba menghitung luas daerah Yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat Dan Y kuadrat sama dengan 8X Kita gambarkan dulu Ini Y sama dengan X kuadrat Dan ini Y sama dengan akar 8X Kita ambil satu potongan kecil Si potongan ini berjarak X dari sumbu Y Kemudian kita Tinjau apa sih yang akan terjadi Kalau kita putar daerah yang berwarna di root Y Kalau kita putar Hasilnya akan berbentuk cincin Nah kita identifikasi si cincin ini Jari-jari luarnya adalah jarak dari sini ke paling atas Ya ini sama aja dengan jarak dari sumbu X ke sini Berapa jaraknya? Yang ini Akar 8X Dikurangi dengan jari-jari dalamnya Jari-jari dalamnya adalah jarak dari sini ke sana Atau sama dengan jarak dari sini ke situ Yang ini X kuadrat Berarti si volume satu buah cincin ini berapa? Volumenya ini Pi dikali ingat Jari-jari luar dikuadratkan Jari-jari luarnya adalah akar 8X Dikuadratkan Dikurangi dengan jari-jari dalam Dikuadratkan X kuadrat dikuadratkan Nah kemudian si ekspresi yang seperti ini Kita integralkan Kita integralkan karena kita motongnya secara vertikal Kita lihat X yang terkecilnya adalah X sama dengan 0 X yang terbesarnya adalah Terjadi ketika Y sama dengan X kuadrat Berpotongan dengan Y sama dengan Akar 8X Dan mereka berpotongan di X sama dengan 2 Ya di X sama dengan 2 Oke jadi kita integralkan dari 0 sampai 2 ekspresi ini Ini integralnya tidak sulit Integral 8X adalah 4X kuadrat Kemudian yang ini integralnya Seper 5X pangkat 5 Kemudian tinggal kita substitusikan 2 dan 0 Maka didapatkan Volume yang sesungguhnya Dari benda putarnya adalah 48P per 5 Oke git Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya Mungkin Anda mau coba dulu Silahkan Anda pause ya Kalau Anda mau coba Anda bisa baca soalnya Kita punya darah yang dibatasi oleh Kurva ini Dan Sumbu Y Oke dan sumu Y Nah ini agak berbeda sedikit Diputarnya terhadap garis X sama dengan Minus 1 Misalkan si daerah potongan ini Kita potong-potong Atau si daerah yang diarsit ini Kita potong-potong secara Horizontal Secara mendatar Ya Cara mendatar Kita tinjau elemen potongan Yang berjarak sejauh Y Oke Ini kita potong seperti ini Nah Kita memerlukan Seberapa jauh sih Jari-jari luar Dan jari-jari dalam Jari-jari luarnya adalah Jarak dari Si sumbu X sama dengan Minus 1 Sampai Sini Nah untuk mudahnya Untuk mendapatkan jarak seperti itu Cukup kita lakukan Kurva yang kanan Dikurangi kurva yang kiri Kurva yang kanan Yang ini Ya Ini berasal dari ini Akar 4 Minus 1 Ya Ini Dikurangi dengan Minus 1 Dengan demikian Jarak dari Sumbu X Sumbu X sama dengan Minus 1 Terhadap Ini sampai sini Adalah persis 1 ditambah Akar 4 Minus 1 Oke jadi Ini Si jari-jari luarnya adalah ini Nah Bagaimana dengan Jari-jari dalamnya Jari-jari dalamnya adalah Jarak dari sini ke situ Ini adalah X sama dengan 0 Ini adalah X sama dengan Minus 1 0 dikurangi Minus 1 Jari-jari dalamnya adalah 1 Atau Anda bisa lihat juga Ini jarak dari sini ke sini adalah 1 Ya Berarti Si volume Satu cincin kecil ini berapa? Pi Jari-jari luar kuadrat Dikurangi Jari-jari dalam Kuadrat Jari-jari luarnya Ini Dikurangi Jari-jari dalamnya adalah 1 dikurangi Dikalikan dengan Tebalnya Tebalnya adalah Delta Y Berarti volume yang sesungguhnya Kita integralkan Ekspresi yang seperti ini Dengan Delta Y Diganti Di Y Kemudian kita integralkan Dari berapa sampai berapa Ya kita lihat aja Ini kita punya lempeng Seperti ini itu Mulai dari Y berapa Ini berarti Mulai dari Y sama dengan 2 Sampai Y sama dengan 2 Nah nanti Anda bisa Lanjutkan sendiri ya Perhitungan integrarnya Oke Seperti itu saja Berikutnya Anda bisa Mencoba mengerjakan Soal latihan Berikut Ya ini ada Dua soal Yang pertama Si daerah yang diberikan Diputar terhadap Garis X sama dengan 4 Dan yang satu lagi Diputar terhadap Garis Y sama dengan 8 Oke demikian saja Perjumpaan kita kali ini Terima kasih atas Perhatiannya Sampai jumpa lagi Pada video-video Selanjutnya Salam Terima kasih atas Terima kasih atas